Viral peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakan sendiri, membuat geger warga. Terlebih, aksi yang dilakukan di Sumbrejo, Batur, Banjar Negara ini dialami oleh anak perempuan yang masih di bawah umur. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari unggahan video milik atpay underscore C1, korban diketahui berjumlah tiga orang. Masing-masing terdiri dari anak yang masih duduk di bangku kelas 5 SD, anak TK, serta satu korban lainnya yang belum diketahui usianya. Modus pelaku yakni korban dipaksa untuk memuaskan nafsu bejatnya dengan iming-iming uang senilai 20 ribu rupiah. Kasus tersebut terungkap ketika korban mengeluh kesakitan saat sedang buang air kecil. Setelah diperiksa di puskes Mas Batur, korban akhirnya mengaku telah dicabuli oleh pamannya sendiri. Setelah mendengar pengakuan putrinya, orang tua korban kemudian mengajak para warga untuk menangkap pelaku dan mengamankannya di Balai Desa Sumberijo, Bantur. Warga yang geram dengan tindakan keji pelaku sempat main hakim sendiri saat hendak dibawa ke Mapolsek Batur. Saat ini, pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan terkait kasus tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!